Harapannya tunjangan profesi guru tetap tidak dihapus. Begitu ya. Yaitu ketika kita mendapatkan yang namanya bonus demografi. Di mana salah satu kuncinya adalah kualitas dan produktivitas generasi muda kita. Kali lagi, kualitas dan produktivitas generasi muda kita. Oleh sebab itu, pendidikan SDM, pembangunan SDM menjadi sangat-sangat penting. Baik dari sisi fisik, baik dari sisi skill, maupun dari sisi karakter. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang terus membekali para seswa dengan beragam ilmu pengetahuan dan juga putih pekerti. Karena lingkungan sekolah yang aman, lingkungan sekolah yang nyaman, amat sangat penting untuk mencetak seswa-seswa unggul. Acara ini tuh ada acara kongres, acara internal, pemilihan pengurus baru lima tahun ke depan. Karena itu dari berbagai daerah mereka datang dan mereka membawa aspirasinya. Aspirasi itu telah kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Bahwa kami ini sungguh-sungguh mengangkat harkat dan martabat para guru, tapi kami juga mau terus belajar. Jadi gak ada beda-bedanya lah pelatihan apa semua pada para guru semua. Itu intinya. Jadi ada nanti rekomendasi. Rekomendasi-rekomendasi panjang banget, tapi saya singkatkan tadi itu lho mbak. Gitu. Bisa dijelaskan lagi, rekomendasi-rekomendasi? Bukan keuangan yang rapi, akuntabilitas, itu dan lain sebagainya. Dan kita mengubah kepada transformasi digital, kepada seluruh, terutama mindset-nya. Terlalu seluruh pengurus, mulai dari pusat sampai daerah. Kemudian secara eksternalnya, kepada pemerintah-pemerintah daerah. Ya, jadi kita menyampaikan aspirasi, harapannya tunjangan profesi guru tetap tidak dihapus. Terus begitu ya, tetap ada dan sertifikasi di permuda, ada penyelesaian honorer, ada recruitment, apa tuh, guru-guru muda menjadi ASN murni gitu. Ya, seperti yang sering teman-teman, dengarkan lah semuanya. Pengenaikan pangkat yang dimudahkan. Terhadap keamanan dunia, kami juga ingin menjadi bagian dari seruan damai. Ya, pada masalah global dan nasional dan lokal.